Pelatih Madura United sudah kantongi kekuatan persija di Piala Presiden 2024 Resmi, Madura United keluarkan jersey terbarunya dalam kompetisi pramusim dengan sponsor Pulau Garam di Piala Presiden 2024 Pelatih Madura United sudah kantongi kekuatan persija di Piala Presiden 2024 Madura United telah mengantongi kekuatan tim lawan persija Jakarta menjelang laga penyisihan grup di Piala Presiden 2024 Beberapa pemain sudah saya ketahui cara bermain mereka Kata pelatih kepala Madura United Widodo Cahyono Putro diselah jumpa persah minus satu melawan persija di Stadion Kapten Iwayandipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu Mantan pelatih Arema FC itu menambahkan tidak banyak ada perubahan khususnya untuk komposisi pemain lokal dari tim lawan dengan julukan macan kemayoran itu Meski begitu, beberapa nama pemain menjadi perhatian tim pelatih Madura United untuk diwaspadai pergerakannya di antaranya pemain asing Marco Simic dan Gustavo Almeida yang merupakan mantan anak asuhnya ketika masih di Arema FC Sedangkan pemain lokal di antaranya Widodo menyebutkan Rico Simanjuntak, Rizky Rido hingga Muhammad Ferrari Jadi mereka masih komplit, sehingga saya kira ini nanti kami kerja keras bagaimana menghadapi persija, imbu pelatih Madura United itu Sebagai bentuk persiapan menghadapi babak penyisihan di grup, skuad dengan julukan Laskar Sapeh Kerap itu menghabiskan waktu dua minggu menjalani latihan di Yogyakarta Selain itu, Widodo juga mengajak seluruh tim untuk menjajal kembali rumput Stadion Dipta Khususnya kepada pemain anyar asing yang baru pertama kali bergabung di kompetisi Indonesia Di antaranya, Wagner Augusto, Iran Junior, Jordi Wehman, dan Maxwell Casio Ada beberapa pemain baru yang belum pernah menginjakan kaki di sini Stadion Dipta terutama pemain dari luar dan tentunya kepercayaan diri terus kami tanamkan, ucap Coach Widodo Sementara itu, pemain Madura United Haudi Abdillah mengaku tim sudah siap menghadapi tim kuat persija Jakarta Haudi Abdillah juga sudah melakukan adaptasi dengan tim, setelah sebelumnya hengkang dari klub Bali United Kami akan memberikan yang terbaik meski skuad baru, kami berusaha untuk hasil terbaik, ucapnya Madura United dijadwalkan berhadapan dengan persija Jakarta pada babak penyisihan grup B Piala Presiden 2024 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali Pada minggu 21 Juli 2025 4.19.30 WIB Resmi, Madura United keluarkan jersey terbarunya dalam kompetisi pramusim Dengan sponsor, Pulau Garam, di Piala Presiden 2024 Diketahui, sebelumnya Madura United pernah berseragam dengan sponsor, warung Madura pada kompetisi Championship Series Liga 1 musim 2023 per 2024 lalu Dan berhasil menjadi runner-up Saat ini, Madura United kembali berseragam dengan membawakan respek terhadap warga Madura yang berpenghasilan dari usaha garam Madura United FC dengan bangga meluncurkan jersey pramusim terbaru untuk musim 2024 per 2025 dengan bertemakan Pulau Garam yang merupakan Pulau Madura Anissa Zafarina, Direktur Utama, PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, Madura United sengaja memilih jersey khusus tersebut sebagai rasa peduli pada sumber daya alam Madura Kami tegaskan dalam Piala Presiden ini Pulau Garam adalah Pulau Madura Banyak rakyat Madura yang menggantungkan hidupnya dari garam produksi atau lainnya, katanya dalam keterangan rilisnya Madura dikenal sebagai salah satu produsen garam terbesar di Indonesia Banyak rakyat Madura yang menggantungkan hidupnya dari produksi garam, baik secara langsung maupun melalui produk turunannya Anissa menyatakan rasa syukur dan harapannya atas karunia ini Kami sangat mensyukuri karunia Tuhan ini Semoga Allah Subhahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memudahkan segalanya, tambahnya Jersey khusus yang dikenakan Madura United ini diharapkan dapat mengingatkan dan menginspirasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak Dengan dukungan penuh dari masyarakat, Madura United siap berjuang maksimal di Piala Presiden kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!